Apa hukum membaca yasin dan tahlil di maqam itu bid'ah? Yasin. Yasin Quran enggak? Quran. Tahlil apaan? La ilaha illallah. Kita definisikan dulu. Apa itu yasin? Apa itu tahlil? Kalau udah didefinisikan, baru kita buat hukumnya. Jangan karena saya enggak NU, terus saya tolak. Itu enggak boleh. Definisikan dulu. Baca yasin di kuburan itu, dahlilnya apa? Ternyata dahlilnya ketemu di Sunan Abu Daud, dan hadisnya menurut saya do'if. Menurut saya. Tapi Imam Abu Daud enggak bilang do'if. Bapak ikut saya buat Imam Abu Daud. Apa hadisnya? Bacakan yasin untuk orang yang mauta. Mauta itu orang yang akan mati, kita ini. Orang yang sakarat dan orang yang telah mati. Tiga. Itu penjelasan Imam Ahli Hadis, Halifikih Ibn Rifah. Bukan Ustadz Google ya. Hadis ini pas kita teliti, ternyata ada di dalamnya rawi, namanya Abu Usman, an Abi Usman, an Abihi. Dari Abu Usman, dari ayahnya. Siapa Abu Usman? Siapa ayahnya? Enggak kita enggak kenal. Disebut dalam riwayat Ahli Hadis, sanatnya Majhul. Majhul itu enggak dikenal. Hadis yang sanatnya Majhul, hadisnya do'if. Tapi kok Imam Abu Daud bilang, Yang aku enggak komentar hadisnya soleh. Hadisnya boleh diamalin. Berarti ini enggak masuk hukum halal haram. Bagi dia ini bab tergib. Motivasi beramal. Nah pertanyaan saya, Orang yang membidahkan yasinan, punya definisi. Baca yasinan itu bab hukum halal, haram. Padahal bukan. Ini bab apa? Bab motivasi beramal. Itu beda kan? Al-Fikirnya beda, Pak. Itu satu. Imam Ibn Hibban, menukil hadis yang sama, begitu juga Al-Hakim, dalam kitab mereka, yang mereka sebut kitab sahih. Mustadraq al-Sahin, karya Hakim, kemudian Imam Ibn Hibban, sahih Ibn Hibban. Jadi kitab sahih itu, banyak Bukhari Muslim ada, Ibn Hibban ada, Al-Hakim. Apa kata mereka? Ini hadis, ya. Ini dianggap sahih. Kenapa? Dimasukkan ke sahih Ibn Hibban. Maka ulama kita kalau tulis, sahahahu Ibn Hibban. Disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Oh, Ustaz, itu sudah didaifkan oleh Syekh Albani, rahimahullah. Itu penelitian Syekh Albani. Kalau Syekh Albani, mohon maaf, Syekh Albani punya satu sanat hadis, Pak. Satu doang, sanat hadisnya. Kepada Syekh Muhammad Raghib, atau Bach, gurunya Syekh Yasin di Aleppo. Syekh Yasin tidak berguru, tapi menelitinya lumayan banyak. Apa kata beliau? Hadisnya doif. Bagi Syekh Albani, karena mohon maaf, Syekh Albani tidak kuliah. Nggak kuliah di Azhar, nggak kuliah di Jamaah, di Masj. Dia peneliti hadis, kemudian mencoba menyinggung hukum. Maka di sini mulai terjadi perbedaan panjang antara orang-orang Damascus dengan Syekh Albani. Karena ada kaedah. Laisad dalil huwal maddulul. Yang tertulis, doif bukan berarti isinya doif. Contoh, ni'mal muzakir as-subha. Sebaik-baik alat pengingat Allah itu adalah tasbih. Alat tasbih itu. Syekh Albani mengatakan, ini hadis palsu maju, maka menggunakan tasbih, hukumnya, bid'ah. Nah itu, logikanya begitu, Pak. Tapi, gurunya nggak begitu. Syekh Al-Wakib pakai tasbih. Nah, gimana cara melahami ini? Nah, kembali ke hadis Yasin. Syekh Albani meneliti, yang dulu sudah menemukan hadis daif. Tapi, Imam Abu Daud lebih dulu dari Imam Albani. Syekh Albani dan Imam Ibn Hibban. Jadi, Ibn Hibban lebih dulu dari Ibn Hibban dan Albani kan belakangan. Ibn Hibban punya guru 2000. Syekh Albani, guru hadis 1. Maka saya berhusnuzan kepada orang yang suka tahlilan, meskipun saya jarang melakukannya. Mungkin dia ikut Imam Abu Daud atau Imam Ibn Hibban. Yang anti-tahlilan, mungkin dia ikut Syekh Albani. Gampang tuh, kalau sudah faham itu. Nabi pernah lakukan nggak? Oh, kita cek. Nggak usah Nabi, sahabat aja dulu. Ibn Omar sebelum wafat, beli wasiat. Ikhra. Bacain di kubur saya. Apa yang dibacain? Fatiha. Lima ayat al-Baqarah. Aliflamin. Ayat kursi. Amanor Rasul. Itu dipakai nggak sama orang yang isinan, Pak? Dipakai ya? Saya mikir, oh, ternyata dulu aku anti yang beginian, ternyata ada dalilnya. Amal sahabat namanya. Dan Ibn Omar nggak mau beramal kecuali Nabi pernah membolehkannya. Berarti, baca ayat, baca muyasin, muwal bakarah, mu'al fatiha, mu'aman rasul, bukadlah bedah. Kenapa? Ada dalilnya. Siapa yang menyebutkan? Imam Salafi Ibn Qayyim. Imam Ibn Qayyim, Imam Salafi, gelarnya Sheikhul Islam. Ente Sheikhul Islam. Terus gimana, Bang? Tinggal kita pilih, tuh. Ini ternyata antara Imam Salafi dengan Ustaz Salafi-nya beda. Apalagi Jaman Salafi, Pak. Beda. Ulama Azhar sama tematan Azhar udah beda. LCI-LC itu kan teman-teman Azhar tuh. Itu sudah beda sama Sheikhul Azhar. Masyik Masya Azhar. Bisa beda. Ya kan biasa lah begitu. Kita nggak siap beda. Kita kan nggak siap beda. Terus kita kemudian menganggap orang beda sama kita beda faham. Tidak bisa begitu. Beda itu sunnatullah. Maka salah satu guru kita dari Jeddah, Sheikh Khalid Al-Hamudi, ketika buat mulutaka untuk al-ulama, membuka kajiannya dengan kalimat apa? Al-Ihtilaf sunnah. Berbeda pendapat itu sunnah. Wal-Iftiroq. Tapi berpecah belah hatinya itu baru beda. Saya beda sama Antum nih. Beda pemikiran. Tapi tidak membuat saya benci. Itu sunnah, Pak. Seperti tadi, imam-imam sahabat beda. Lalu mereka ngobrol dan selesai tuh. Ini karena sekarang orang bisa komen apa saja nah benar netizen dengan segala ucapannya. Nah, jadi jangan berkecil hati, Pak. Nah, pengurus. Jangan kemudian merasa khawatir kalau ada ustadznya dihujat-hujat santai aja. Orang semakin dihujat semakin Allah angkat. tenang aja. Cukup, Pak, ya? Mau dimakam, mau dirumah, mau dimanapun, boleh. Ya. Karena dalilnya terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.